... dalam botol yang pada goodie bag yang akan dibagi. Dengan perbub ini, seluruh pelayanan baik fasilitas umum dan kantor, serta pelayanan publik di Pemkat Jember sudah bisa diakses di fabel, termasuk trotoar yang kini dalam tahap pengerjaan. Selain itu, akses perkantoran maupun kesempatan berkarir pada perusahaan harus sama untuk di fabel, tidaknya 1% tenaga kerjanya. Tak hanya itu, substansi lain dari perbub tersebut juga kesempatan yang sama dalam mengenyam pendidikan yang sama dengan warga non-defable. Warga defable dibebaskan dan mempunyai hak yang sama dalam memilih sekolah manapun. Dan apabila di sekolah tersebut belum tersedia guru inklusi, maka kewajiban pemerintah menyediakan guru inklusi. Hari ini perbub sebagai tindak lanjut perda disabilitas, kita hadiahkan kepada masyarakat defable Jember pada hari peringatan Hari Disabilitas Internasional tahun 2017. Sekaligus ini tadi kita sosialisasikan secara umum, apa saja yang menjadi hak dan spasilitas bagi masyarakat defable, karena Jember sudah komitmen menjadi kota inklusi, Jember kabupaten yang ramah pada defable dan masyarakat berkebutuhan khusus. Oleh karenanya, seperti sebelum perbub ini dilauncing, sudah dicontohkan di fasilitas umum antar Pemkap, kecamatan, dan beberapa fasilitas di dinas, bagaimana kantor-kantor pelayanan publik kita sudah akses kepada defable. Sementara itu, Ketua Persatuan Penyandang Cacat Jember, M. Zainurovii, mengaku cukup senang dengan disahkannya perbub ini. Poin-poin sudah memenuhi harapan. Diharapkan perbub tersebut segera dilaksanakan atau diaplikasikan di lapangan. Perbubnya ini, dari ini sudah dilaksanakan. Ya, kalau kita baca sudah, 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 sudah perkembangan. Nanti setelah ada perbub ini, Mas, tidak akan selanjutnya apa? Ya, kita mengawal implementasi dari perbub tersebut. Jadi, apa, kebutuhan-kebutuhan kita yang sesuai dengan perbub itu bisa dijalankan enggak? Mas, paling subtansi di perbub itu yang dianggap penting oleh teman-teman defable itu apa? Pertama, mungkin pendidikan. Jadi, harapan kita semua sekolah itu bisa menyimpan, bisa menyimpan. Dari Jumbara, Yudis Adi Jumbara 1 TV melaporkan.